Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel are you family channel ini yang akan selalu memberikan kabar dan informasi terupdate dan terpercaya ayo langsung simak videonya empat kondisi terbaru pelamar P1 di PPPK 2022 dalam mengisi formasi ada perubahan yang signifikan Pada kategori pelamar PPPK Guru 2022 terdapat jenis pelamar yang masuk ke dalam prioritas 1 untuk jenis pelamar prioritas 1 PPPK 2022 merupakan pelamar yang telah dinyatakan lulus passing grade di tahun 2021 Dalam hal tersebut, terdapat empat kondisi pelamar prioritas 1 di PPPK 2022 yang akan 100% mengisi formasi sebagai ASN PPPK, diantaranya yakni 1. Guru THK 2 Sekolah Induk Guru THK 2 yang telah lolos passing grade, maka guru tersebut akan mengisi formasi dari sekolah Induk dengan pertimbangan jumlah kuota formasi sama atau lebih banyak dari jumlah guru Induk Faktor pertimbangan yang pertama Guru THK 2 dapat mengisi formasi, adalah Guru THK 2 yang telah lolos passing grade adalah menempati urutan pertama untuk mengisi formasi berdasarkan urutan kategori pelamar prioritas Kemudian Guru THK 2 lolos passing grade, sekaligus mengunci formasi di sekolah Induk, sehingga tidak bisa digeser 2. Guru Honorer Negeri Lolos passing grade Guru Honorer Negeri Lolos passing grade pengunci formasi sekolah Induk dengan pertimbangan sekolah Induk dan dengan menyesuaikan jumlah kuota formasi sama atau lebih banyak dari guru Induk Dalam hal ini berlaku bagi Guru Honorer Negeri yang telah terdaftar di Dapodik dan masa pengabdian sudah lebih dari 3 tahun ke atas 3. Pelamar Prioritas dengan Sistem Pemindahan Kuota Padahal ini yang akan mendapatkan formasi yaitu pelamar prioritas dengan sistem pemindahan kuota dari sekolah lain ke sekolah Induk tempat Guru passing grade Dengan catatan di sekolah Induk Guru passing grade-nya masih memerlukan guru dan sekolah asal formasi tidak ada guru yang lolos passing grade dan satu wilayah 4. Pelamar Prioritas Yang Masuk Cloud Lebih lanjut pelamar P1 yang akan mengisi formasi adalah pelamar prioritas yang masuk cloud mendapatkan formasi di sekolah yang masing kekurangan guru Perlu diketahui ketika guru masuk ke dalam cloud, itu artinya guru tersebut mendapatkan perhatian dari pemerintah, sebab database pelamar tersebut telah dirangkum dan disimpan Jika guru masuk ke dalam cloud, ketika formasi telah membuka formasi untuk guru-guru yang telah ditampung di database, maka nantinya guru tersebut akan ditempatkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan guru Hasil rapat terbaru guru passing grade PPPK 2022 bersama Komisi X di tanggal 6 Juli tahun 2022, ada kabar baik Rekrutmen PPPK 2022 sudah mulai mendekati ke tahap yang baru yaitu penempatan untuk guru yang telah lulus passing grade Hal tersebut sesuai dengan mekanisme seleksi yang telah disampaikan oleh Kemdikbud bahwasannya terdapat tiga jenis seleksi, yakni langsung penempatan guru lulus passing grade, seleksi kesesuaian atau verifikasi, dan seleksi tes Untuk mekanisme seleksi yang pertama yaitu langsung penempatan diperuntukkan untuk guru yang telah lulus passing grade di tahun 2021 Perlu diketahui untuk data guru yang telah lulus passing grade di tahun 2021, terdapat sebanyak 193.000 lebih pelamar Jumlah tersebut juga yang turut menjadi pembahasan dari rapat koordinasi guru yang telah passing grade di tahun 2021 Rapat koordinasi yang dihadiri oleh DPR Rekomisi X dan guru yang telah lulus passing grade dari berbagai daerah ini membahas mengenai formasi untuk guru yang telah lulus passing grade Pada kesempatan tersebut, guru PG dari Jawa Barat menyampaikan bahwa terdapat hasil audiensi antara Dinas Pendidikan dan BKD Jawa Barat Guru PG Jawa Barat menuturkan perihal kuota berdasarkan formasi sementara yang telah direncanakan oleh Kemdikbud sejumlah 10,267 Sementara untuk jumlah guru yang telah lulus passing grade di Jawa Barat terdapat 10,397 Dari hal tersebut, guru tersebut mengungkapkan bahwa terdapat kekurangan formasi sebanyak 130 kuota untuk guru yang telah lulus passing grade Selain itu, dari jumlah guru yang telah lulus passing grade di Jawa Barat, yang hanya mendapatkan penempatan hanya berjumlah 6.425 Artinya terdapat lebih dari 3.000 guru yang lolos passing grade, tidak mendapatkan penempatan Di sisi lain, pihak Komisi 10 menyampaikan bahwa perihal dinamika guru yang telah lulus passing grade Beberapa daerah yang kami juga tahu, mereka merasa dengan DAU yang ada, tapi dengan beban guru yang lulus ternyata membuat mereka merasa tidak akan atau mengalami defisit APBD Ini yang membuat sulit, kata Komisi 10 Dari hal tersebut, Komisi 10 akan berusaha untuk membicarakan permasalahan tersebut dengan kementerian yang tepat seperti PANRB maupun Kementerian Dalam Negeri Demikian info terkini, semoga bermanfaat Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh